Cara mengetes kondensor masih bagus apa enggak setelah dicuci tadi Jadi kita isi kompresor angin Masukkan sini Ini ambatannya yang tidak boleh dari 5 PSI Kalau lebih dari itu berarti tersimpat Kita tes buka Angin-angin Kita lihat ke 0 Masih 5 ya berarti masih aman Kalau lebih berarti terlalu buntu Masih bagus Ini kalau saya tutup 5 berarti normal Normal ya Kita tes buka Jadi Jadi 7 Assalamualaikum lor Kali ini kita servis AC Isuzu Panther Grand Royale Plus Keluannya mati total Setelah kita tes Kompresi kompresornya masih ada Tapi di wakum dikasih angin Ngo wash 12 Berarti yang pasti ada kebocoran Kebocorannya Di high pressure Karena kalau di tes disini masih lumayan Ada kompresi Ada kompresi Tapi kalau di tes disini Tidak begitu kuat Kemungkinan di saluran Kondensor Dryer Sampai ke Eparator Kita cek Lagi Nanti Bagaimana Dimana kebocorannya Ternyata Pipa Dari Condensor God dryernya Yang patah Lur Jadi kita cuci sekalian Condensornya Mumpung dibuka Nanti Entah Pemeriknya Dryernya Diganti Apa enggak Ini Yang penting Buat hujan Tidak kabut aja Tidak perlu Dingin-dingin Karena ini Mau dijual Nanti Ternyata Sudah ketemu Penyakit Tugel Ini ketutup Sama ini Jadi Tidak ketahuan Di dalam Sangat Sensitive Karena Ini Bagian yang bergerak Ini Teganan High pressure Teganan tinggi Jepret Preonnya Rugi Preon Kita Berpikir dulu Untuk mengakali Yang paling murah Dengan budget 10 ribu Mau diganti Dryernya Sekalian Ternyata Stoknya Enggak sama Ini punya Kapsul Ini punya Kotak Lubangnya Enggak sama Dan Kayaknya Masih Bagus Ulinya Masih Agak Bening Juga Enggak Usah Ganti Dryer Yo Bensinnya Tambahin Ditambah Lagi Bensin Yo Yo Tidak Sampai bersih Tidak ada Sisa-sisa Bensin Dan air sedah bening tadi bensin aja tidak bisa masuk terakhir kita tes kebocoran sini ditutup plastik sini dikasih angin dicelupkan ke air ini yang dikaret ya tidak dibalik selang ini yang diselang juga berarti masih aman tinggal bersihkan sikat-sikat biar rapi kita bersihkan juga saluran setelah dryer evaporator sampai sini kita buka dulu kita cari tampungan ini langsung kompresor biar buangnya ke sini mulinya masih bening berarti daya dryer masih aman enggak sede flushing tinggal penambahan nuli cip neng oke kita rakit lagi ini tadi yang patah jelas 40.000 damdan kuat dari kondensor ke dryer terakhir soalnya bagian sini yang sering nyangkut dia bergerak dan sering patah beli nggak ada jari tadi pasang lagi dikasih pelindung untuk langkah terakhir kita atas kebocoran lagi ini tadi dianggap 40 orang yang sama waaah bocor loh 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 lavor hehehehe aduh peseserta nih bocor gagal hahahaha oke dikawaran pakai nih yang memang Nurungpas berarti ya Mari nge kasih kita indirects kolom ini di teguk memang ikan bisa posisi Pak jadi lainnya tegukannya bisa-bisa-bisa-bisa jadi tadi kan posisinya kurang pas agak dipaksa jadi retak lagi jadi dipotos talinya dulu buka apa disana tuh kan sing kita ulangi lagi lor pokok semangat Ajo Lali Madang tambah benang ben kuat udah beli lem besi dikston kita tes lagi yuk masuk angin saya 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 orang dah buka ayo 40 saja gue sambungan murah kuat jadi aja 40 saja Oke sabunnya wajar ya bisa iya cek tunjuknya ini yang terakhir ini aman ya lor ininya pun tidak berkurang tetap 40 penambahan uli yang bagus ya lor jangan yang botol plastik yang 20 ribuan ini 110 1 liter kira-kira 100 sampai 150 mili tergantung yang dibuka banyak enggak karena ini tadi dibusing jadi 150an mili bisa juga disedat dengan wakum ini langsung saja lanjut pemwakuman disap dulu reon sudah siap kita siap nyalakan langsung langsung sejurnya mau ya langsung baik 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 selamat menikmati sayur kaki dan opet buat dua hari dua dua hari dua hari dua hari dua dua selamat menikmati di bawah lima teknisinya 10 kurang pun malah 8 itu kalau tidak salah sampai ini jadi 7 ini yang benar itu seperti ini selang dari sini nggak sampai batu ini yang benar itu berakhir seperti ini kalau sampai mengkristal terlalu dingin itu berarti evaporatornya buntu atau expansinya buntu minta diservis evaporator itu yang di dashboard kalau ini berarti bersih sama ini kita betulkan vakumnya vakumnya kurang pas kita setel nggak fungsi ini kita potong kita masukkan lagi cara setel vakum AC idle vakum AC ini kan sudah lebar kita potong kita masukkan lagi ke idle vakum jangan terlalu pendur jangan terlalu pendur jangan terlalu pendur baru setel vakum kunci 8 kita setel dulu ini kunci 8 dikendoli dulu baru pakai obeng kalau sudah tidak bisa disetel di manual aja ditekuk biar lebih dekat dengan gas dipasang lagi alhamdulillah bismari lor ini sebelumnya sudah dibawa ke bengkel dua bengkel AC semuanya membonus kompresornya bocok ternyata cuma patah selangnya kita uji kompresor dan tambang mulih kasih freon sudah jos bisa sampai 5 6 derajat sudah telur tip selamat menikmati Terima kasih.